Lihat ini Windows Defender ya, ini termasuk top teman-teman. Dia sama nilainya dengan McAfee, Kaspersky, KSecurity, FSecurity, S-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing. Judul video kita hari ini adalah Apakah antivirus Windows Defender cukup untuk lindungi pengguna rumahan? Kawan-kawan, beberapa waktu lalu ya, tepatnya satu minggu yang lalu lah, Pusat Data Nasional atau PDN diserang ransomware. Hacker meminta tebusan sebanyak 131 miliar, teman-teman. Menurut kabar, Pusat Data Nasional itu hanya menggunakan Windows Defender untuk lindungi data-datanya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Windows Defender cukup untuk pengguna rumahan seperti kita? Mau tahu jawabannya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan akun belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian. Saya pribadi hanya menggunakan Windows Security, yang dulu dikenal dengan nama Windows Defender. Jadi sekarang itu namanya sudah Windows Security, teman-teman. Tapi untuk lebih memudahkan, saya hanya menggunakan nama Windows Defender saja. Sebetulnya, teman-teman, saya memiliki Norton 360 Premium, ya, sebanyak 2 tahun. Saya sudah menggunakan hampir 1 tahun, dan sebetulnya saya masih juga memiliki yang namanya, waktunya itu masih ada 1 tahun lebih. Tetapi, setelah saya riset, saya punya PC, teman-teman. Baru-baru saya riset ini 2 minggu yang lalu, saya sudah tidak menginstallnya kembali. Tentu saja saya punya alasan, teman-teman. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Windows Defender cukup untuk pengguna ruman seperti kita? Saya, kamu, dan lain sebagainya. Yang hanya menggunakan atau mengandalkan Windows Defender. Jawabannya adalah, iya, teman. Bahkan itu sudah lebih daripada cukup. Jadi sekali lagi, jawabannya adalah, iya, bahkan sudah lebih daripada cukup. Mau bukti? Kita buktikan, teman-teman. Kita masuk ke sini, teman-teman. Ini adalah AV Test. Per setiap 2 bulan, teman-teman, dia ini melakukan yang namanya test. Dan ini adalah tidak dibayar mereka. Ya, kalaupun ada yang membayarnya, itu lain lagi masalahnya. Nah, kamu lihat sini, teman-teman, ya. Ini edisi April, teman-teman. Jadi, setiap 2 bulan. Berarti nanti sebentar lagi, April, Mei, Jun, ya. Mungkin Juli sebentar lagi akan keluar, teman-teman. Nah, kalau kamu lihat sini, teman-teman, ya. Ini Windows Defender. Lihat sini, Windows Defender, ya. Ini termasuk top, teman-teman. Dia sama nilainya dengan McAfee, Kaspersky, K Security, F Security, Asset juga. Ya, kamu lihat sini, ya. Nilainya itu 6 semua. Ini 6-6-6-6. Ya, yang pertama itu untuk protection. Yang kedua ini performance-nya juga 6. Lalu usability, ya, juga 6. Bahkan dia mengalahkan beberapa antivirus yang berbayar. Seperti Bit Defender. Nah, kalau kamu lihat sini, teman-teman, ya. AVG, Internet Security itu, ini performance-nya hanya 5,5. Avira juga 5,5. Sedangkan Microsoft Defender, teman-teman, ini performance-nya 6. Nah, kamu lihat sini juga. Yang saya pakai di Norton, teman-teman. 6-5 bahkan di sini. Kamu lihat sini, 5 ini, teman-teman. Sedangkan di sini, 6. Ini 6 usability-nya. Sedangkan di Norton ini hanya 5,5. Ya, jadi saya sudah kasih lihat, teman-teman. Saya sudah buktikan juga bahwa untuk pengguna rumahan seperti kita-kita ini, teman-teman. Kamu saya itu sudah sangat cukup, ya, teman-teman. Bahkan lebih daripada cukup. Ah, tentu saya dengan catatan, teman-teman. Kamu jangan install aplikasi bajakan. Kamu jangan install game bajakan. Kamu jangan suka tukar-menukar yang namanya flash disk, teman-teman. Nah, sekarang mari kita langsung masuk saja kepada Windows Security. Windows Logo Plus e-setting ini, teman-teman. Nah, di setting ini, teman-teman, kita masuk Privacy and Security. Nah, di sini sekarang namanya sudah Windows Security, bukan Windows Defender lagi. Tapi sama saja lah. Kita biasanya orang-orang, orang-orang kita itu biasanya suka yang menggunakan yang lama-lama, yang gampang diingat. Kita buka Windows Security, teman-teman. Kita buka Open Windows Security. Nah, saran saya, teman-teman, ini semuanya harus cek hijau, teman-teman. Ini mulai dari Virus and Threat Protection, Account Protection, Firewall and Network Protection, APP Browser Control, Device Security, Device Performance and Health-nya, Family Option-nya, Protection History-nya. Nah, sekarang coba kita lihat Protection History saya, teman-teman ya. Dia sudah memproteksi apa saja yang pernah saya lakukan. Lihat sini. Nah, ini, teman-teman. Ini dia, dia proteksi kita. Terakhir itu dia proteksi saya tanggal 1 bulan 7, terus juga 28. Nah, di sini juga ada Potential Unwanted Apps. Sekarang saya buka nih, teman-teman ya. Ini meskipun low tetap saja, ini agak baik kita buka ini. Yes. Nah, ini dia, teman-teman. Puak Win32 The End Downloader. Ya, kamu lihat sini. Ini juga ini nih. Ya, lihat sini. Ya, Potential Unwanted Found. Win32 Present Knocker. Sekali lagi, teman-teman, asal kamu tidak install aplikasi bajakan, install game bajakan, tuker-tukeran flash disk, mengunjungi, apalagi namanya, website yang entah berantai, yang berbahaya, teman-teman. Ingat, teman-teman ya, ketika kamu ingin install aplikasi bajakan, teman-teman, saya yakin, sekali aku yakin, teman-teman ya, kita masuk sini. Pasti kamu disuruh untuk mematikan ini, teman-teman. Kita lihat sini ya. Manage Settings. Pasti disuruh kamu untuk mematikan real protection-nya. Ini adalah rohnya, teman-teman. Ya, kalau kamu sudah mematikan ini, ya, ketika kamu menginstall aplikasi bajakan, game bajakan, ya Allah, teman-teman, setiap hari itu saya dapat komen ya. Ini setiap hari, teman-teman. Om, Windows Security saya hilang. Om, saya nggak bisa nyalakan lagi real protection saya. Om, ini, home ini lah sini ya. Ini, security glans-nya nih, ada yang hitam lah, ada yang putih lah. Sebenarnya, hitam dan putih itu sama aja, teman-teman. Kalau kamu menggunakan light mode, mode putih, berarti dia akan putih. Kalau kamu menggunakan dark mode, berarti di sini akan dark juga tentunya. Jadi, sekali lagi, teman-teman ya, sudah sangat cukup sekali, teman-teman. Kamu nggak perlu khawatir. Nah, sekarang mungkin kamu bertanya, bolehkah saya install juga misalnya Kaspersky? Misalnya nih, AVG, atau misalnya juga Beat Defender, atau Kaspersky, atau juga Norton, silahkan ya. Memiliki double protection itu bagus tentunya. Ya, apalagi kalau kamu misalnya nih, suka mengunjungi hal-hal yang aneh-aneh, ya. Atau kamu misalnya suka menginstall, saya sudah bilang tadi, aplikasi bajakan, ya mungkin jalan yang terbaik buat kamu, tentu saja kamu melakukan double protection. Terserah, kamu menggunakan AVG, monggo, Beat Defender juga silahkan, Kaspersky juga silahkan, Norton juga silahkan. Cuma sekali lagi, teman-teman ya, saya sudah bilang, menggunakan double protection itu bagus. Saya sangat sarankan, cuman tentu saja harus ingat juga, itu berbayar, teman-teman. Ya, kamu harus membayarnya setiap tahun. Ada yang juga dua tahunan, ada yang tiga tahunan. Dan, di samping harus membayar juga tentu saja membebani resource kamu, PC kamu, laptop kamu, dan jangan lupa juga. Ketika kamu menginstall antivirus, teman-teman, maka dia akan membebankan juga yang namanya, Kamu punya ini, drive, ya, drive kamu tentu saja akan bertambah. Dan ingat, antivirus dulu tuh paling kurang, teman-teman, 1,5 GB. Nah, apalagi kalau kamu sering mengupdate-nya, lalu ada virus dan sebagainya. Ingat, teman-teman, setiap saat yang namanya antivirus itu pasti akan bertambah. Awalnya mungkin 1,5 GB, seperti Norton. Salah satu alasan saya kenapa saya tidak menggunakan lagi Norton saya, teman-teman, padahal sekarang masih ada lebih satu tahun ya. Karena awalnya itu hanya 1,3 GB saja. Nah, setelah itu, teman-teman, dia bertambah menjadi 3,5 GB. Makanya saya give up, saya nyerah banget. Yaudah lah, saya cukup menggunakan saja yang namanya Windows Defender ini, teman-teman. Ya, ini. Ini, ya Allah, ini sudah lebih daripada cukup, teman-teman. Ya, apalagi kalau kamu setiap hari, ya, kamu selalu update, kamu punya antivirus itu more than enough. Lebih daripada cukup. Alright, I guess that's it. Saya kira itu lagi, teman-teman, ya, sharing kita hari ini. Apakah antivirus Windows Defender cukup untuk lindungi pengguna rumahan? Jawabannya, saya harus katakan dengan lantang, lau dan clear, ya, dengan besar sekali dan dengan clear sekali bahwa sudah lebih daripada cukup, teman-teman. Kalau kamu ada kendala atau ada hal yang ingin kamu tanyakan, tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.